KASB Dengan orang lain Berguru kepada orang lain Ngaji sekolah Itu namanya ilmu KASB Dengan yang pertama Kepada orang lain Yang kedua KASB Yang kedua adalah dengan cara Otodidak Otodidak, maukan dengan guru Ini proses yang kedua itu dengan cara Otodidak, belajar sendiri Mojo-mojo Terus membaca buku apa Membaca buku apa Atau dengan terus melakukan perenungan Perenungan itu Seperti orang-orang yang menemukan Yang membuat kapal Arjimides Suatu saat Dia Ada seimbara Siapa yang bisa Membuat Kira-kira benda itu Tetap mengapung Maka dia akan mendapatkan hadiah Ada seorang yang namanya Kalau tidak salah Arjimides itu Berpikir Berpikir Suatu saat ketika sedang Mandi Kemudian Nyemplungkan apa Kok tidak tenggelam Tidak tenggelam Wah Ketemu Dicari Sebabnya Kok kenapa tidak tenggelam Dia otodidak Belajar ini Maka kemudian Lahirnya suatu teori Arjimides Yang kemudian Yang membuat kapal laut itu Kapal laut itu Nah itu berasal dari Otodidak itu Dia mencari Ya Mencari Membaca 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 peristiwa Ikrok namanya itu Ikrok Arjimides itu melakukan proses Yang namanya Ikrok Membaca Membaca apa Bukan membaca kitab suci Tapi membaca Peristiwa Peristiwa Kok ini kok Tenggelam ya Tenggelam Itu namanya Teori Otodidak Kemudian Yang kedua Adalah Orang yang mencari Ilmu itu Dengan cara Laduni Diberi langsung Oleh Allah Nah Diberi langsung Oleh Allah Itu ada kalanya Pertama Karena beliau Seorang Nabi Diberikan Wahyu Oleh Allah Kancung Nabi itu kan Lagi duduk-duduk Saja Lagi duduk-duduk Saja Lagi Tafakur Ligu wahiro Pada bulan Ramadan Tafakur Terus dibaringi Wahyu Kara Allah Melalui Malaikat Jibril Baringi wahyu Dibaringi Al-Quran Secara keseluruhan Itu Yang memuat Berbagai macam Informasi Tentang masa depan Memuat tentang Teori-teori Perkembangan Janin Dalam tubuh Manusia Dalam rahim Seorang ibu Mengerti Bahwa ada Matahari itu Berjalan Di tempat Tetapnya Di porosnya Itu Tidak pernah Belajar Kancung Nabi Di Mana Kedokteran Fisika Tidak pernah Tapi diberikan Wahyu Ilmu oleh Allah Melalui Wahyu Karena beliau Sebagai seorang Nabi Yang kedua Ladunni Itu Diberikan Oleh Allah Sebagai Bentuk Ilham Kepada Orang Yang bukan Nabi Kepada Seorang Yang bukan Nabi Orang Nabi Oh Nau Wong Ketua Eh kok Tidak tahu Tidak tahu Belajar Tidak tahu Ngaji Tapi Hatinya Bagus Hatinya Bersih Tempat Ilmu Itu kan Al-ilmu Fisudur Ilmu Itu Berada Di dalam Hati Kalau Hatinya Seseorang Itu Bersih Maka Dia punya Potensi Untuk Diberikan Ilmu Ladunni Dari Allah Subhanahu Wata'ala